Ngomong gini, eh stupendohan sih Datang botong sopan Gus Santri, Santri, Santri Bukan masalahnya bukan begitu Beliau ini mengatakan Kalau Guti itu tidak pernah menyerang saya Sudah ada di sini Sekarang saya disiakan juga disuruh mas Bukan masalah Sampai jumpa Besar, Sampai Sampai Wuih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Disini terbang Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya jauh-jauh dari Medan Yang niat saya dari dulu Beberapa kali saya sudah sampaikan Sama Gus Idris Bahasanya Bagaimana cara kita untuk bersatu Tapi semua saling menaikkan Satu sama lain Jadi di kesempatan kali ini Saya hanya ingin menyampaikan Kemungkinan ini yang terakhir kali Yang terakhir kali pertemuan kita Terakhir kali kita ini bisa bertemu siapa Dan terakhir kali kita pula bisa Berpelukan Saya minta maaf sebelumnya Seribu ribu kali minta maaf Atas keteledoran saya memang sengaja menantang Ataupun Mempermainkan jenengan Agar jenengan bisa datang kepada Depokan Pompes ini Apa sebab Karena kalau saya berada di Pompes jenengan saya tidak berkutik Saya tidak berani ngomong Di sini Saya berani ngomong di hadapan Gus Idris juga jenengan Dan saya ingin menyampaikan bahwasannya Mungkinkah Selamanya kita akan bertikah Dan selamanya kita akan beradu jotos Mungkinkah Sesama spiritual Harus saling Tinggi meninggikan Kalau memang jenengan sakit hati Bisakah itu dimaafkan Dan kita ulang kembali Yang baru lebih baik lagi Dulu saya pernah kehilangan seseorang Orang yang pernah datang ke Medan Membantu saya Dan akhirnya ketika dia ditangkap Betoro Korong Terus saya tidak bisa datang Dia marah Dendam Sampai sekarang Dendamnya tidak hilang Bahkan Sampai ke konten-konten Terus dan terus Yang kedua Ketika sahabat kita Giyu Masuk penjara Saya tidak bisa datang Dan beliau terasa sakit hati Saya tidak bisa menjawab Karena saya jauh Dan keadaan yang memang lagi Penat Dengan keadaan uang saya Dan yang ketiga Jenengan Yang mana dapat masalah Dengan Si badut merah Mungkin ya Disitu saya sangat ibah Jujur saya katakan Saya bicarakan sama orang ini Dan jujur sebelumnya Sudah saya kasih tahu Gus Tiga bulan sebelum kejadian Saya sudah beritahu Pada jenengan Hati-hati Sesuatu yang kita buat Kesalahan yang kita buat Terhadap orang lain Bukan kita yang tahu Dia akan melapor Kepada orang lain Joker Pernah berbuat salah Kepada orang lain Pasti Pernah gak orang lain Melapor sama kamu Ada Yang kebanyakan mereka Melapor kepada saya Melapor kepada Berantung kepada mereka Mereka Kami lebih tahu Keburukanmu Kalau menurut saya Saya sih GSC ini sebenarnya Sensitifnya dikarenakan Sering kena bully Seperti itu Karena gak tahan Dengan bully Cocoknya kita jambat Jenggotnya Kita cukur Di sini Biar tahu dia Kayak Jenggot kebakaran Iya Maksudnya Biar dia pontos Kayak saya Gini loh Saya udah tua Tapi gak ada jenggot Tapi katanya ganteng Sebenarnya saya pancing Dia itu Supaya dia itu Nengok Gio Jadi saya tanya Berapa kali GSC datang kemari Iya Nanti Yang lebih Pengelaman Bukan mas ya Enggak Maksud saya GSC pernah silaturami Kemari berapa kali Sering ya Dulu ya Sampai tahun yang lalu Waktu sapratnya turun Waktu rendah Waktu rendah Waktu rendah Waktu rendah Kayak gitu Jangan sombong Udah tinggi Malah sombong Ini masalahnya Yang mudah-mudahan Anda jadi Beliau mengerti Itu Mas saya Gimana caranya Supaya berkumpul Padahal ucapanan Ini waktu Hal pancingan Iya Supaya dia datang Supaya untuk Datang kemari Tapi beliau Dia menganggap Serius Serius Karena itu tadi Kalau saya itu kan Udah biasa Ceplak-ceplak Mungkin Menterimanya Serius Banget Seperti kejadian-kejadian Kemaren pun Begitu Yang saya perhatikan Dari Youtube Beliau Sangat serius Banget Ngadepin Orang Tanggapan Semua Terus Mungkin Dia sudah Capek Di bully Nanti Ya Ustaz Lebosan Dia Jadi kita Dibully terus kok Tapi kita Biasa aja Ya beda Beda Karena Beliau ini Semenjadi bully Masuk TV Kita Dibully kan Tidak masuk TV Ante Prak-prak Bocorban Gak nyampe Bisa jadi Dari jam berapa Kita tunggu Dari Udah beberapa hari Yang lalu Udah berapa Padahal Bukan itu loh Tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Kumpulan spiritual Dia gak dateng Tahun kemarin Saya kemari Dia gak dateng Tahun ini Saya dateng Dia gak dateng Lalu kapan lagi Saya dari Medan Jauh-jauh Berenang Alakannya Ada aja Ada aja Ini pun gak dateng Rasa ini Pecahannya itu Rasa Mungkin masih kepilah dulu Jadi Kepilah kok Sampai besok pagi Kayak mana Habib Ya akan Nyewain sampai besok Kalau sekarang tinggal Balik lagi Nengok keadaan Gionya Sudah kayak gitu Ini tidak-kira Beliau datang sendiri Apa Bawa Temannya Haduh Kalau beliau itu Biasanya pengawalnya Sepuluh Coba dengar kabar Saya Dia bawa Patukannya Berikut Berkeka mobil Kurang lebih Tiga mobil Nah berarti Kan udah Seratus orang Yang dibawa itu Mau perang Saya Bip Kalau dikawal Lari Saya Tidak bebas Ikut-ikutan Oke Tapi ketika ada masalah Bunda itu Punya selingkuhan Pasti Kor Apalagi nanti Kalau dia keluar dari Tempat kita Apa katanya Itu karyo itu Tahu saya itu Kejahatannya Itu Banyak selingkuhannya Pasti kayak gitu Betul gak Makanya saya Kemana-mana itu Gak mau Gak mau Saya Ada pengawal-pengawal Kalau Baden Tiga mobil Yang saya dengar Lima biasanya itu Paling sikit itu Tiga Maksimal itu Kadang sepuluh Mobil dibawa semua Yang mungkin Dia udah Memprediksi Bahwa disini Sudah Banyak Guskutuk jual Jadi Dia itu Merasa Guskutuk Kayaknya Kayak Pau Ya Tapi Caranya Selalu Dengan Bang Jokor Waktu Saat Kepat 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 Sudir Beliau Sendiri Datang Kalau ini Selalu Sendiri Dia gak Pernah Pakai Kawan Gak Pernah Pakai Kameran Kenapa Sering Ditipu Sama Admin Nah Itu Dia Makanya Sendiri Dia Itu Kadang-kadang Kadang-kadang Orang Yang Kita Percaya Disitu Pula Dia Menghianati Kan Itu Yang Bikin Sakit Terkadang Ada Dihutu Dalam Selimut Itu Iya Kalau Kita Bilang Udang Dalam Pak Wan Ya Tapi Biarlah Maka Gitu Hidup Gak Jadi Dateng Kalau Bang Jokor Dateng Itu Untuk Kebenaran Benar Iya Kebenaran Dan Pembuktian Itu Itu Terkai Betul Itu Betul Itu Sekarang Udah Batin Itu Cocok Cocok Batin Cocok Udah Ganti Nama Itu Ganti Nama Setelah Dukun Itu Dembah 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 Gimana 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 Saya 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 Memang Kebaikan Beliau Ini Tidak Akan Terbalas Oleh Siapapun Begitu Banyak Umat Yang Sudah Tertolong Beliau Sangat Luar Biasa Ibaratnya Kalau 100 Orang Yang Datang 20 Orang Yang Tidak Berhasil Koar Koar Tapi 80 Orang Berhasil Sangat Mengucapkan Syukur Hanya Allah Yang Bisa Membalas Itu Luar Biasa Beliau Dan Saya Salud Kenapa Fior Naik Terus Saya Doakan Supaya Tidak Turun Turun Walaupun Siapa Yang Kerebek Kita Banyak Banyak Terkadang Kayak Gini Sebesar Apapun Kebaikan Kita Bertahun Tahun Puluhan Tahun Lima Tahun Kebaikan Kita Aja Tapi Segelintir Dengan Sejaru Sejagung Kejelekan Kita Ketutup Semua Itu Semua Kebaikan Kita Itu Dari Kalian Semua Tolong Tegakkan Kebaikan Untuk Selamanya Jika Anda Sampai Kejelekan Sedikit Pun Itu Bisa Hapus Semua Kebaikan Ilang Ini Satu Rusak Sebelang Itu Bahasanya Tapi Kita Doakan Semua Apa 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 Duluar Tunggu Pintu Kebuka Tunggu 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 Kenapa Datang Ngomong Gini Masa Guru Besar Ada Katanya Guru Tapi Gimana Nih Lihat Tandai Orang Tandai Tandai harus saya yang bilang jangan kayak gini tarahannya bukan masalahnya bukan begitu beliau ini mengatakan kalau Gus itu tidak pernah menyerang saya kenyataannya seperti itu Gus itu tidak pernah menyerang saya kamu jangan membela yang salah kalau benar katakan benar kalau salah katakan salah kamu suruh temuin saya saya sudah ada disini sekarang saya sedisialnya tidak disuruh masuk ngomong-ngomong sekarang saya datang kesini aja tidak kamu persilahkan masu saya menghargai antun kalau kamu menghargai saya kusitu suruh sini tidak mungkin saya pertemukan antun kalau antun menghargai saya kusitu suruh sini saya sudah lagi sakit saya kurang baik bagaimana saya sudah datang tidak begitu saya marah-marah kamu disini saya saya tidak akan mungkin pertemukan antun dengan Gus Idris kalau kamu tidak bencong kalau kamu benar-benar punya ilmu hikmah lawan saya jangan cuma bikin settingan saja kamu lawan saya jangan cuma bikin settingan saja saya menghargai antun sebagai pimpinan itu intinya sekarang saya tidak minta dihargai sama kamu kalau kamu benar-benar punya ilmu hikmah lawan saya lawan saya hey tolong jangan pahitmu apa gak bisa bicara baik bicara baik tenang iya iya saya kayaknya kita harus keluar kontrol 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 nanti dulu waktu saya mengalami sebuah goncangan itu guru kamu bilang saya katanya bikin settingan ada impacting gak ke saya pernah gak beli itu mendoakan saya atau bilang tidak beli itu jangan bicara seperti itu apa itu dikatakan spiritual sampai ditunggu dari semalam suruh sini suruh sini eh eh ada apa eh ini nih ini ada apa ini ada apa eh eh masuk 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 eh kalau kalau mengenai hikmah ini Gustin ada apa ini Gustin gak usah slow kamu sama saya slow gak usah slow santai sama saya gak usah slow santai kamu sama saya mertama tapi tidak gini-gini jangan ikut jangan ikut jangan ikut saya dari tiardik disini sekarang gini ya kalau kamu punya ilmu hikmah buktikan jangan cuma bikin settingan saja kalau itu mau nyambut kalau itu mau nyambut saya kalayangin tapi tolong kontrol ilmu kamu jangan cuma bikin settingan saja kamu jangan cuma bikin locor kajar kamu orang-orang kayak kamu nih yang menjatuhkan ilmu hikmah itu saya gak pernah menjatuhkan ilmu hikmah keluar ilmu kamu kalau kamu punya berarti bus menantang saya saya bukan cuma menantang kamu hidup atau mati saya siap 10 kamu 10 kamu sekali lagi saya bilang bus saya menghargai antum saya tidak minta dihargai kamu saya tidak minta dihargai kamu paham kamu selogo selogo sudah sudah selalu teman kulah ilmu kamu kulah ilmu kamu selesua terus Allah, come on! Allah! Sudakos, sudakos. sudah seluruh oh ternyata kamu masih mau main belakang sama saya siapa yang belakang-belakang udah sekarang gini eh seluruh seluruh jauh ngamuk-ngamuk toh berdoa kamu kayak gitu kamu dibilang poneng saya ternyata kamu ngumpet disini saya nggak ngumpet ternyata kamu ngumpet disini usam sukin mana ada saya ngumpet tolong satri setelah kamu tahan saya sekarang kamu kita kan sudah aman seronakan kemarin sudah saya bukulkan semua ayo kita ngomong baik-baik dulu ya kita ngomong baik-baik kalau kamu ngomong baik-baik sama saya tidak dari tadi kamu itu seperti itu loh jadi tadi saya ngomong baik-baik Gus mana kucitrisnya tapi dalam kondisi emosi mana kucitrisnya oke sekarang ini biarkan dia puas biarkan dia puas biarkan dia puas biarkan dia puas biarkan dia lah itu lah стало lah ilaha ilallah można obudu ilahi yahoo magnificent isi lahu dina walau karyal kefiruna jangan cuman bikin settingan kamu saya nggak pernah membuat setingan ya jangan cuman saya Hai gimana caranya kita ini bersatu bus ya diketahui kita orang bus kalau kita kayak gini bus masa gurus masa seorang guru sekol berhenti mulu bus kode toir kenapa tambah ramik malahan nama guru seperti itu terus kalau saya serang saya diam saja saya kemarin diam Oke oke andai kata busnya memiliki kata-kata yang menyinggung hatinya ya udah anda sudah kalau itu memang mau bahu kita lain-lain kita mainan ayo main kan mohon maaf ya biarkan beliau masuk biarkan beliau masuk biarkan beliau masuk selu-selu sekarang gini coba kita duduk dulu tenang-tenang semua duduk jangan panik jangan panik duduk jenengan ini guru guru seperti itu bukan siapa yang bilang saya guru saya tidak pernah bilang kalau tidak guru siapa saya samsudin ini siapa santri toh anak yang lain anaknya juga kamu bilang masalah guru mohon kamu bisa diguku bisa dituruh enggak oke pinggir kamu kamu bilang ketika saya mengalami gangguan kamu bilang apa saya cuma cari viewer settingan ada enggak empati kamu untuk mendoakan saya ada enggak empati kamu untuk mendukung saya apa itu yang dimaksud dengan guru ini jauh sasosokan kamu sama saya sudah puas sudah-sasosokan kamu sudah-sasosokan kamu sudah-sasosokan kamu sudah-sasosokan kamu udah diam-diam kalian spiritual siapa 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 kamu tidak tahu salahnya saya diam bencong diam mundur 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 jangan main main sama saya oke lihat tenang tapi tolong saya memancing anda datang kemari agar anda melihat bagaimana beliau terserah ternyata kamu disini atau jangan-jangan sekongkol sama dia untuk nyerang saya saya tidak pernah menyongkol terus kongkol lama sabar gue seluruh 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 tidak usah seluruh sama saya sekarang mana tuan rumahnya tuan rumahnya lagi kalau mau ketemu sama Gus Yunus yaudah tolong kontrol emosinya di atas lantai tiga tapi tolong kalau dalam kondisi emosi tidak akan mungkin saya pertemukan kecuali kamu bunuh saya ya tolong kontrol ya jangan ngomong pun bukan masalah gitu seluruh jangan jenengan jenengan jangan ngomong sama saya kamu langsung ngomong saya oke oke ya diam kamu diam seluruh 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 tolong santri kontrol ya seluruh ya ini seluruh seluruh apa namanya dari sini pengen ditemu sama orangnya orangnya mana ya oke oke santai selamat menikmati siap lihat ini lihat nih beliau lumpuh dan sulit untuk bergerak ini mulai berangsur sembuh lanjutnya kok tiba-tiba ngomong-ngomong saya memang marah sama jenengan saya memang mancing jenengan datang bukan berarti saya itu dendam bukan berarti saya jijik bukan berarti saya ngajak aduk enggak pengen jenengan datang selugus sudah cukup diam sudah cukup ngomong ya silahkan kalau beliau sakit wallahi saya empati dengan beliau tapi dengan antum tidak paham saya paham antum berapa kali ngomentarin saya saya diam berapa kali antum ngomentarin saya nyinyirin saya berapa kali antum baik saya diam makanya ketika jenengan antum bilang mau ke sini saya siap tapi ternyata zaman cuman ke sini nggak sampai keblitar manis saya ke sini urusan saya dengan antum belum selesai paham kamu sudah kalau murid-muridnya enggak terima lawan saya sudah gos iya saya paham ya oke sudah gos sudah gos sudah gos ini beliau sudah sudah kamu sama saya urusannya belum selesai sudah nanti saya jelaskan boleh saya berbicara nanti urusan kamu sama saya berdua saya hormati beliau dulu sepertinya masalah ini saya juga harus berbicara dengan beliau juga antum diam kamu urusan saya sama kamu nanti ya udah silahkan bos silahkan bos tarung kayak gimana ayo coba coba ayo Aduh ilmu ayo jangan cuma nyinyirin di YouTube aja jangan kamu kira kamu bikin settingan terus kamu juga nuduh saya settingan kalaupun sama-sama settingan kenapa harus menjatuhkan Hai kenapa nyinyirin saya belum selesai urusan kita beliau enggak nyinyirin beliau ini bercanda bercanda beliau nya bagus bercanda itu ada waktu tolong berhormati khususnya minta maaf ya tapi saya bilang dulu bercanda itu ada tempatnya gimana kalau ada orang jatuh kamu bercandain paham minta maaf guys tolong hargai khususnya sudah terlihat apa-apa siapa sih yang bertanggung sepak selalu soalnya selesai laku yang utuh-tahun saya tadi ya ngomong dari tadi kamu siapa yang pertama saya mohon maaf atas kegaduhan yang saya lakukan kamu bisa duduk gak kamu? boleh boleh sosok-sosokan kamu kamu bisa duduk gak kamu? iya iya saya dulu silahkan silahkan iya iya jadi mohon maaf saya kepancing dengan apa yang menjadi keinginan saya sekali lagi saya mohon maaf karena telah membuat kegaduhan sebenarnya saya ingin ketika masuk itu ketika datang itu ada pancengen atau paling saya dipervilakan masuk tapi yang saya paling membuat saya emosi ini ini bukan begitu saya lagi ngomong kamu diam saya lagi ngomong ya silahkan mohon maaf ya yang pertama semoga 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 diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin sebagai hablu minanansnya saya sangat berempati dengan sakit yang pancengengan dirita saat ini saya sangat berempati dan semoga luka sembuh tetapi ada masalah-masalah yang saya terima yang dari pancengengan juga dari beliau termasuk bang joker ini walaupun sudah selesai tapi ternyata beliau juga disini jadi gini yang pertama kita sebagai spiritual spiritual itu bukan berarti orang yang sakti tapi punya spirit atau jiwa yang tua ketika salah satu temannya yang tidak pernah ada masalah terkena masalah bisa dikatakan kalau menurut saya karena saya tidak merasa melakukan itu fitnah ketika itu terjadi dengan saya apa yang pancengengan semua lakukan saya tidak meminta pancengengan untuk melakukan apapun tapi paling tidak jangan menyudutkan ilmu hikmah itu saja yang pertama ada juga spiritual yang dari ngawi bilang katanya saya pasti masuk penjara nyatanya apa nol walaupun saya masuk penjara bukan karena kesalahan saya insyaallah karena saya tidak merasa melakukan kesalahan yang kedua dari teman karib saya sendiri beliau sudah berkali-kali ke tempat saya ketika beliau sudah berkali-kali ke tempat saya lalu beliau membuat sebuah statement yang kata beliau ilmu hikmah itu tidak seperti itu sesuatu hal yang goib tidak bisa didohirkan kalau beliau tidak percaya tidak apa-apa padahal di dalam Al-Qurkan ada bagaimana kisah Nabi Sulaiman dan Batu Bilgis memindahkan sesuatu dan lain sebagainya atau asbab penujulnya yang lain lah seperti itu itu kata-kata seperti apa seperti itu lalu panjaringan sendiri panjaringan sendiri sudah menjadi teman saya setelah itu ketika saya ada masalah apa yang jaringan lakukan contoh saja masalah kecil saja yang kemarin ketika saya demi Allah demi Rasulullah hak demi Allah demi Rasulullah ini bukan konten ini bukan konten ini dari dalam hati saya ketika demi Allah demi Rasulullah kalau saya berbohong saya kecelakaan nanti pulang ketika saya mengalami sebuah kegoncangan ketika mengalami sebuah goncangan ada ibrah yang terjadi di saya saya makan dari tanah dari jam 11 1 malam sampai jam 11 malam 1 kali 24 jam saya tidak makan ketika itu sangurus santri-santri saya makan dari sampah apa yang penjaringan lakukan untuk saya ataukah penjaringan memberikan dukungan tidak di komentar penjaringan hanya menyudutkan saya lalu bagaimana apakah ini yang disebut dengan spiritual tadi penjaringan dibilang bahwa saya itu guru guru yang bagaimana maksudnya itu belum selesai saya sudah diam waktu itu lalu ketika kemarin ada sebuah kejadian yang saya itu ada masalah dengan yang lainnya Joko Arep Bang Opa dan lain sebagainya yang maksudnya penjaringan itu menengahi bagaimana sampai di kommentarnya mengatakan akan saya hajar sampai mati maksudnya bagaimana itu bercanda bercanda ada waktunya ada tempatnya itu hanya iya ya ya sudah saya lagi ngomong kamu diam kalau saya diam kamu silahkan ngomong oke silahkan oke siap jadi saya sebenarnya tujuan ke sini pada intinya sebenarnya ingin meluruskan dari apa-apa yang penjaringan lakukan jadi saya tidak ada niat sama sekali untuk ngajak ribut tidak ada mungkin dilihat saya seperti melakukan sebuah kekerasan ataupun kemarahan tetapi pada intinya saya ingin meluruskan bahwa apa yang penjaringan lakukan itu menurut saya juga tidak baik menurut saya tidak baik ketika beliau ada masalah dulu seperti itu pernah saya nyinyirin beliau atau saya orang yang melakukan kesalahan pasti di penjara pernah bilang seperti itu saya tidak karena tidak semua orang yang salah itu tidak salah pun di penjara juga ada ini tidak semuanya hal semacam itu pernah saya ngomentarin yang lainnya jadi yang jadi masalah itu apa jadi saya datang ke sini jauh-jauh dari belitar ketika di sini sudah tidak dilangsung suruh masuk sudah melihat penjaringan berdua yang menurut saya tukang settingan kalau sama-sama bilang saya tukang settingan kalau sama-sama tukang settingan kenapa harus saling menjatuhkan itu masalah yang ingin saya sampaikan kenapa harus ngurusin konten orang lain itu yang jadi pertanyaan saya sudah belum oke sekarang kalau memang sekarang sudah ketemu saya ingin penjelasan dari banjenengan bukan cuma dari sini tapi kita berdua mau tarung ilmu ayo mau baca-bacaan ayo mau bagaimana ayo atau masa mau sampai jelaskan ayo saya malah lebih suka yang mana yang mau saya siap saja jadi jangan cuma bikin settingan saja lakukan yang beneran sudah nanti dulu saya cuma sama-sama banjenengan saya sampaikan ke Gus Citris saya datang ke sini ingin meluruskan dari apa yang banjenengan sampaikan dan saya sudah beberapa kali minta klarifikasi tidak ada tanggapan dari banjenengan dan kalau dengan sekarang sakit semoga lekas sembuh itu saja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kalau pun dimaafkan silahkan tidak dimaafkan juga tidak apa-apa terserah mau bagaimana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam boleh saya berbicara Gus sebelum jenangan meninggalkan tempat ini silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh saya jauh-jauh dari Medan yang niat saya dari dulu beberapa kali saya sudah sampaikan sama Gus Idris bahwasannya bagaimana cara kita untuk bersatu tapi semua saling menaikkan satu sama lain jadi di kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan kemungkinan ini yang terakhir kali yang terakhir kali pertemuan kita terakhir kali kita ini bisa bertemu siapa dan terakhir kali kita pula bisa berpelukan saya minta maaf sebelumnya seribu ribu kali minta maaf atas keteledoran saya memang sengaja menantang ataupun mempermainkan jenengan agar jenengan bisa datang kepada pompes ini apa sebab karena kalau saya berada di pompes jenengan saya tidak berkutik saya tidak berani ngomong disini saya berani ngomong di hadapan Gus Idris juga jenengan saya ingin menyampaikan bahwasannya mungkinkah selamanya kita akan bertikah dan selamanya kita akan beradu jotos mungkinkah sesama spiritual harus saling tinggi meninggikan kalau memang jenengan sakit hati bisakah itu dimaafkan dan kita ulang kembali yang baru lebih baik lagi dulu saya pernah kehilangan seseorang orang yang pernah datang ke Medan membantu saya dan akhirnya ketika dia ditangkap betorokorong terus saya tidak bisa datang dia marah dendam sampai sekarang dendamnya tidak hilang bahkan sampai ke konten konten terus dan terus yang kedua ketika sahabat kita masuk penjara saya tidak bisa datang dan beliau terasa sakit hati saya tidak bisa berjawab karena saya jauh dan keadaan yang memang lagi penat dengan keadaan uang saya dan yang ketiga jenengan yang mana dapat masalah dengan si badut merah mungkin ya disitu saya sangat ibah jujur saya katakan saya bicarakan sama orang ini dan jujur sebelumnya sudah saya kasih tahu Gus tiga bulan sebelum kejadian saya sudah beritahu kepada jenengan hati-hati sesuatu yang kita buat kesalahan yang kita buat terhadap orang lain bukan kita yang tahu dia akan melapor kepada orang lain joker pernah berbuat salah kepada orang lain pasti pernah gak orang lain melapor sama kamu yang kebanyakan mereka melapor kepada saya melapor kepada mereka kami lebih tahu keburukanmu begitu juga Gio begitu juga saya banyak yang merasa mungkin sengaja atau tidak sengaja merasa tertipu hingga akhirnya dia berbicara kepada kalian melapor saya ditipu oleh si Polan begitu juga kebalikannya Gus kita tidak bisa menyadari kesalahan kita Gus kita sama-sama spiritual boleh kita mengadakan kalau itu memang ada tapi ketika tidak ada janganlah mengadakan sesuatu yang tidak ada jangan kita karena keegoisan kita sendiri saya sayang kali sama kalian saya tidak menganggap ini youtuber kalau pun ini gak diliput gak masalah berapa kali saya itu silaturah ke tempat orang tidak pernah saya liput karena disini saya persaudaraan apa guna kalau sudah kita banyak mobil banyak harta keadaan sakit seperti ini ada yang dinikmati Gus ada ada bisa menikmati mobil-mobil yang banyak tuh Gus mana lebih nikmat Gus makan sepiring atau mobil yang mewah itu gak ada kan kalian kuanggap saudaraku aku minta maaf kalau aku membuat salah disini saya tidak bisa memberi banyak intinya ini mungkin kenangan-kenangan terakhir karena saya orang jauh umur hidup seseorang kita tidak tahu mungkin saja ketika saya pulang nanti bermasalah hingga tidak bisa lagi kemari atau mungkin suatu hari ketika kalian mendapat masalah saya tidak bisa datang hingga terjadinya kita kembali ataupun nanti suatu hari insyaallah jika Allah berkendak kita bisa bertemu lagi mungkin lebih akrab lagi jangan lagi menyimpan dendam dan menutup buku semuanya kepada jenengan saya minta maaf saya tahu salah tapi bukan berhati ada niat buruk di hati saya saya mencoba untuk menjelaskan saya mencok maaf saya hanya bisa menjengok kalian satu tahun sekali ini ada sedikit oleh oleh-oleh ada tiga jam yang memang sama tiga jam yang memang mungkin ini tidak ada harga tapi tiga jam ini saya harap bisa mengikat persaudaraan kita walaupun kita tidak ketemu di dunia nantinya tapi kita bisa bertemu di akhirat kela amin yang my terima kos pokok dipakai dulu biar sedap gitu ya biar biar joss gitu selu-selu saya pinginnya seluruh itu ya ini gimana cara bukanya nih wah saya pinginnya seluruh ini gimana bukannya saya nggak ngerti ini oh gimana oh dipijit ya oh ini satu ya apa adanya Oh ini yang ini Gus nah itu dua tapi tidak begitu banyak ini hanya kenang-kenangan dari saya karena mungkin kita tidak bisa mengukur umur kita dibukakan jam tanya saya pingin pakai bersamaan walaupun ini tidak mahal tapi saya harap ini bisa menjadi kenangan untuk bagi status ngomong waduh saya pun nggak ngerti nih wah tapi jas gandos nih kalau dapat jemah dipakai ya dipakai enggak dipakai yang penting tetap seluruh ya tetap seluruh jangan dibawa rumong so terus logos nih mulai saja kita jauh lu wislah wislah jenangan lingmu enggak aku link don hehehe fans dengan ikut lebih aketok aku betul nggak betul-betul kita nunggu dia untungnya baik satu kilo belum ya ya hehehe hehehe cuman harap-harapan saya semoga jenengan bisa memberitahukan satu kilonya dan semoga jenengan yang bisa bagi-bagi satu M nya Gus ya ya habis setengahnya saya nyari seratus juta aja bingung ya penting warna-warna sahabat-sahabat dimanapun anda berada mohon maaf jika tontonan ini membuat kalian tersinggung membuat kalian menjadi rumongso satu sama lain tapi intinya jika kalian cinta kepada saya sesama cinta kepada Gus Idris tapi jangan coba untuk menjelekkan Mamaskario ataupun Gus Samsudin kalau kalian cinta dengan Gus Samsudin janganlah menjelekkan Gus Idris dan Mamaskario kalau kalian cinta sama saya janganlah jelekkan mereka karena setiap manusia pasti ada kekurangan dan kesilapan Mari kita saling maafkan saling menasehati yuk kita kuyup rukun kalau Indonesia bangkit insyaallah akan menjadi bersatu saya kali ini hanya mengatakan kepada kalian semua mohon maaf terutama dari GSJ yang sangat favorit banget ya kalau kita gara-gara semalam semua itu taik kau karyo taik kau karyo banyak banget itu subhanallah subhanallah itu luar biasa tapi saya atusias itu segitu cintanya beliau ya segitu cintanya kepada Abah Gus Samsudin hingga begitu lupa dengan jati dirinya tetaplah cintai anda dan cintai Allah jangan memandang dan seujurnya terhadap orang yang belum kita mengerti semoga tontonan ini bisa menjadi edukasi kita akan kembali lagi kepada Gus Samsudin agar bisa memberikan sedikit nasihat untuk kalian dan untuk saya terutama juga untuk yang lain silahkan Gus iya yang jelas jangan nyinyir gitu aja jangan nyinyir kalau nggak nyinyir nggak naik kalau ingin saya nggak apa-apa nggak bisa nggak bisa nggak mau nggak mau nggak mau saya yang rame nanti Gusti yang rame saya nggak mau lagi dos saya ampun Gus sudah kapok sudah kapok nggak naik gue sumpah jatuh ya Ya Allah mati kita beda berapa ribu iya astagfirullahaladzim ini pakai apa apa saja nih ya beda berapa ribu Beda berapa ribu berjauh kali separuh lebih Masya Allah dia pakai maskario 130 berarti yang Pansu siapa berarti lebih terkenal dengan daripada saya yaitu saya mau minta ini nyala satu M nya saya pakai nama beliau naikkan saya nyerang beliau beliau yang saya turun berarti lebih terkenal beliau kayak gitu ya pasti kan berarti saya bisa enggak masalah turun gue saya enggak masalah turun jendangan yang penting enggak masalah yang penting satu kilanya turun bagi lagus ya ya semoga itu bisa bisa menjadi keberkahan betul nggak Oh iya kalau pagi-pagi rezeki Oh berkah tuh ah 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 nanti eh silahkan ini belum selesai ini belum selesai silahkan kalau memang tadi jaringan bilang kata jaringan tadi itu kita harus saling membantu dan bersatu sekarang saya sedang ada fitnah sekarang sedang di fitnah sama si Joko Arek sama opa aduh persatunya di mana saya nggak jangan ngomong doang Hai paham kalau memang mau bantu saya datang ke pondok saya Gus besok janda saya mau melahirkan gus tolong ini mah ya Allah tolong kasih tahu lah saya punya selingkuhan berapa tengok-tengah yang benar-benar menganggap saudara Pak kita saudaraku cuman masalah itu kan itu kan juga aduh dia kepingin naik tapi dia nyerang saya mau bantu saya apa enggak ayah gurus dari dalam hati atau cuman saya hanya bisa mendoakan berarti enggak dari dalam hati sudah fake kalau besok ke tempat saya berarti niat benar-benar menganggap saudara tapi kalau enggak bisa enggak ke tempat saya jadi enggak ada di dalam hati jam 3 sore udah berangkat otw paling enggak jam 1 udah berangkat nggak mungkin pagi-pagi kita langsung tembak otw acau lah aduh bilang aja bagi-bagi satu em siap nggak bisa Gus mohon maaf Gus Insya Allah saya akan datang ketika nanti jenengan apa ya namanya sedang dihajar ya kalau dihajar ya sekarang enggak dihajar kan belum digantung dari kemarin ya kan belum digantung dibakar juga iya kan belum masih kurang apa nunggu saya mati masih sehat Oh ini kebetulan Oh kebetulan ilmunya tinggi ilmunya tinggi beliau orang hebat sakti sakti ilmunya tinggi mengacau ribut lagi yang bilang saya sakti siapa sakti piwernya keko mulut diam panjang atau mengacau ribut lagi sakti piwernya naik kok iya gitu piwernya naik yang piwernya itu sakti sakti ya sakti Oh enggak mau kelajar jadi kalau saya tadi jenengan bilang seolah-olah kalau saya itu enggak respect ke panjang dengan semuanya atau saya itu pengen mengunggulkan diri saya sendiri kalau saya pengen viewer saya cuma naik saya enggak perlu ke sini di sana saja saya bertarung dengan orang-orang yang memfitnah saya naik tapi saya datang ke sini karena apa karena dari dalam hati saya pengen meluruskan apa yang tadi jenengan sampaikan apa yang kembang-kembang jenengan sampaikan kalau saya disini kesini datangnya atas dasar kebencian saya enggak akan berhenti sampai di sini kalau niat saya kesini cuma pengen naik viewer saya buat apa saya nemuin jenengan sama kusitri buat apa karena beliau terkenal terkenal kita jenis akan belum ini repot kalau seperti eh Gus mungkin ada yang mencetekan bagus ya sudah sudah sampai iya yang jelas saya mengharapkan untuk semua spiritual untuk semua spiritual ayo kita benar-benar bersatu bukan hanya sekedar di pipir saja tapi sampai di dalam hatinya siapapun itu termasuk siapapun orang yang pernah menghujat saya termasuk yang ada di sana itu dimana itu enggak apa-apa silahkan ayo Iya jadi jangan hanya ketika kita itu mungkin terkenal atau tenar terus merasa kita itu di atas segalanya tidak seperti itu oleh sebab itu saya sampai di sini ya tujuannya ingin meluruskan dan Alhamdulillah ketika sampai di sini pun juga kita bisa tersambung silaturahmi buktinya ya bisa bersama-sama dalam satu video seanggepannya collab gitu sajalah kalau saya enggak enggak menganggap persaudaraan enggak meluruskan enggak mungkin saya ke sini gitu saja tapi masih ada yang ingin saya sampaikan ke beliau masih ada masih ada yang saya tanyakan nanti ya sudah ya oke lah siap tapi kalau beliau enggak datang ke saya ya berarti enggak menganggap saya saudara gitu saja ya sudah kita mau mendoakan kusitris masalahnya nanti saya belum selesai sama Mas Karyo kalau kamu tengah-tengah kalau beliau enggak datang berarti enggak menganggap saudara kita aja sudah selesai saya jauh-jauh dari sana ke sini semalam kaca berapa biji enggak maksudnya saya tambah lagi ya sudah semua saudara aku dimanapun berada mohon maaf atas tadi apa yang saya sampaikan dan telah apa yang saya lakukan tapi tujuan saya datang ke sini ingin meluruskan dan juga ingin bersilaturahmi kenapa saya menandangi apa yang tadi beliau sampaikan dan apa tadi yang saya lakukan karena yang menuduh saya bukan pesulap karena ini al-hikmah kalau yanglah hikmah yang menuduh harus dibuktikan karena sama-sama satu perjualan tapi kalau pesulap saya biarkan karena memang dia enggak tahu kalau enggak tahu dibiarkan saja karena dia memang enggak tahu kan beliau tahu oke mohon doanya semoga beliau tidak sembuh dan kita doa bersama-sama untuk beliau Allahumma salli ala syaitina Muhammad Allahumma salli ala syaitina Muhammad Allahumma salli ala syaitina Muhammad sallallahu ala syaitina Muhammad's Allahummaハ salallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam salallahu alaihi wa sallam antasamsun antabalur antasamsun antabalur antasamsun antabalur antarurum khabarumuhi alhamdulik siru alaihi alhamduliksa usuluhi salallahu alaihi wa sallam 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 yang turun punya saya apalagi saya Gus yaudah kalau gitu itu usah nyinyirin saya bantu saya melawan Joko Arek aduh karena si bangsat itu sudah berkali-kali nyerang saya sudah dua pilihan itu saja itu saja saya dibakar sampai tegak mana katanya jiwa kesatriaan kan sakti dong hmm bisa dong oh ini berarti masih mengajak ribut masih nuduh saya sakti bukan gitu loh Gus buktinya jenengan enggak mati-mati itu akhirnya nuduh maksudnya maksudnya mamaskario ini Gus Samsudin pasti bisa menyelesaikan eh eh Joko Arek cungkering cungkering semua itu setiap hari pansosin saya sambil doain saya gitu nggak bisa pansosin oh bisa iya kan kelihatan aslinya kan besok bisa saya saya pansos naik kalau nggak naik punya saya nggak jadi lagi aku juga gitu guru doainya di dalam sholat aja ya bacain doain saya gitu iya tapi kalau nggak naik saya doain dalam sholat aja Gus oh iya soalnya kalau nggak naik-naik kena bully terus mampus saya nggak perlu gimana ya paketan habis gitu jujur ini Gus ini maaf nih Joko Arek eee cungkering adikadabra siap mas terlibat ini kan gimana saya bilangnya satu perguruan aku bingung tau Gus satu perguruan tapi nyerang saya saya sudah bilangnya tapi nggak bisa Gus nggak bisa mereka dibilangin Gus kalau nggak bisa mungkin jenengan punya hutang nggak dibayar apa hehehe coba jujur mau dibagi satu M nya gitu dibayarkan nah opa nah bread ini malah taruhan sama opa kena lagi satu miliar berapa tekornya dia tuh hehehehe gitu nggak tau ya nyerang saya dan biayain woi siap 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 kalau begitu kita cari orangnya Gus kalau opa itu kayaknya dimanfaatin kayak nyamuk kayak nyamuk ada dukunnya ini dukunnya ya ada dukunnya kita yang donatur itu yang kita basmi berarti kita harus pelan-pelan mungkin donaturnya orang Medan hah orang Medan jadi saya nggak perlu kemari orang Medan oh belum tau dia hehehehe Sultan Medan Sultan Medan banyak hehehehe jenengan tonton tontonan jenen berapa oh gitu tontonan jenengan 100 lebih kan iya jenengan tontonannya saya stiker saya banyak hehehehe hehehehe semuanya gitu lah jadi saya nggak ada segernya bisa dibagi Kenapa caranya itu haha caranya caranya nggak pengen hehehehe nggak pengen kapan udah ketularan ya ketularan ya katanya sakti udah 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 jangan dipancing dong ya sudah menyempatkan waktunya datang sini ya sama sekali lagi boleh-boleh saya kira cuman sekali ini doang disuruh pulang 24 jam tadi tahu denger sih di CCTV tuh ribut-ribut dibawah ini ada stafi Allah ini semua karena ulas saya Gus ini semua karena saya minta maaf saya khusus ya ini semua karena karena dia emosi sama saya sebenarnya tuh kemarin ini nyonyor nih ya mudah-mudahan lah kita semua bisa bersatu ya amin masa ikatan batin tetap ambillah yang baik dari kami meskipun kami merasa nggak ada yang baik tapi Insyaallah dengan tonton-tonton yang kami sajikan yang dulunya enggak kenal sholawat setelah melihat tayangan-tayangan kami mereka jadi hobi sholawat bukankah itu kebaikan daripada keburukan benar-benar ya kan kalau kita itu bukan ketat akamah bukan enggak ada benernya manusia yang bisa di mahal khotok anisya Alhamdulillah yang dulunya enggak sholat banyak yang banyak yang sholat ya kita ditimbang aja fahamaya amami sekolah darotin khayaraya rawamaya amami sekolah darotin saronya nanti akan ada ditimbang tapi Insyaallah ini jam sekarang hari ini sudah ditulis di Raukul Mahfud Khusam Sufid datang disini Kang Maskara datang disini Bang Mokot dan lain-lain Bang Radhi datang disini kan sudah ditulis di Raukul Mahfud tapi harus ada korbannya tuh Mbaknya saya bersakit andaikan saya nggak sakit pasti nggak mungkin berkumpul seperti ini kita khusnudzan khusnudzan billah wa khusnudzan biibadillah ini kita tetap berkhusnudzan sama Allah dan khusnudzan sama hablu minanas hablu minallah dan hablu minanas itu memang susah urusan hati sahabat padahal kita selalu berbaik sangka kepada siapa amin ya Rauh parah amin bimbing hati kita ditonton hati kita untuk terus berbaik sangka kepada Allah dan juga berbaik sangka kepada saudara-saudara sama manusia terima kasih banyak kamu Mas Karyo atas hadiahnya siap-saudhin juga matur suwonya gelang saya mana kan siapa yang nyuri gelang saya nah kanis gelang saya siapa yang nyuri ikutan sulap ini gelang saya tadi gimana siapa yang nyuri di sikutan terbayang ini kebanyakan apa itu apanya eh nggak ada gelang saya ahli Rukiya tolong ahli Rukiya panggil panggil ahli Rukiya tolong tolong ahli Rukiya panggil ini ini gimana nih ini bagus saya pamit Gus Assalamualaikum aduh ini ini bahaya nih ini kebahayaan sama sulap ini aduh oke sahabat-sahabat dimanapun anda berada ini luar biasa ini bahaya nih bahaya kita-kita jauh-jauh aja ini bahaya nih bahaya Astaghfirullahaladzim oke oke mohon dimaafkan semua kesalahan dan kesilafan tinggal aku dan omongan semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari sini dan semoga saya dicuri ini khusus ini mas kawin khusus satu-satu tinggal satu kan nafsu ya eh stofiro ini mungkin gue gelanya gue semangat keren enggak ada Gus enggak curi kayak kemah mas karya kok saya jangan joker ini udah kita dibawa aja bilang dari mana rupanya Gus terimbah kita bikin bahagian ya jangan dekat-dekat sama dukung bayang udah disorot sama si opa orek eh sahabat dimanapun anda berada ini agak angel ke beliau kayaknya akan ada pertempuran besar nantinya ini jangan gitu ngapa Gus Hai saya nggak ngapa-ngapain energi jendengan ini energi jendengan ini loh nah dia bahaya nih kan tadi jatuh lewat sini seorang kan cuman nampak kamera Oke yang ini saya akhiri aja yang lain boleh jangan kayak gitulah tuh jangan mentang-mentang sakti Gus kok ngajak berantem ya cuman kok serang-serangan gini secara batin jangan mentang-mentang al hikmah dong abisnya tunjuknya doang sementa lo iya kan bahwa sakti Allah 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 Alhamdulillah ya amin mau kok di akhir-akhir langsung masuk kanan saya saya udah nggak kan di belakangnya ya semua saudaraku di manapun berada Alhamdulillah bisa bersilatu rohmi bertemu dengan saudara-saudara ya kita dari Medan Insyaallah Insyaallah saya nanti yang akan juga datang ke Medan dan Insyaallah saya akan silatur rohmi ke pada pokoknya kita ratakan aja kaget ya kalau santri ini kurang adab KB ratakan soalnya Gus Idris kakak kono mumot iki adab santri piye soalnya kono Medan Bro Medan oke siap udah ngerti ya nanti kita ke sana ke Medan tunggu hari raya sebentar lagi kan hari raya mending gak Gus mending hari raya Gus kita bulan lima ada acara sekalian ya Insyaallah kalaupun ada waktunya nggak dipaksa toh gitu karena Insyaallah akan dihadiri beberapa seperti Gubernur camat dan itu ada tiga ribu anak yatim Insyaallah gitu oke kalau bisa nggak dipeksa lo Insyaallah bisa Insyaallah nanti kita berantikan ke Medan haa silatulah kita tempatnya Mama sekalian enggak Gus tadi ada kodok gue pakai kodok lengket kesini pakai peci semuanya saya belain Mama sekalian enggak enggak ada enggak ada orangnya gitu orangnya kemarin apa ya kamu tuh nggak tahu urusannya cuman saya pak naksir sama saya pakai gimana sudah saya didik pelan-pelan kok kalau dulu lebih marah dulu lebih marah tapi sama ronde nggak suka jangan-jangan dia berjuang loh 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 oh fitnah ini ini baru piknah fitnah ini lihat duduknya ini bukan karena konten ya Loh amin saya oke saya bisa silaturahmi ke Gio ini juga berkanya dari Mama sekalian kalau enggak beli ini saya enggak sampai di tempat ini Alhamdulillah ini suatu rahmat dan nikmat dari Allah SWT bisa hadir di tempatnya bagi ini semoga bisa terjadi jelaturahmi karena kita semua itu sama kita hanya terlihat baik karena Allah menutupi agar kita kalau Allah membuka itu kita itu jeleknya luar biasa kalau sebab itu saya merasa jelek makanya saya enggak pernah menyinyirin orang enggak mau ngomentarin orang enggak mau ngomongin jeleknya orang karena jeleknya sudah terlalu banyak baiknya sejuluran selawas-selawas yang Allah maaf atau semua kehilapan saya atau semua kekerasan yang tadi saya lakukan itu memang yang sengaja saya lakukan untuk menantang si mama sekalian ini belum jelasnya belum jelas saya terus bercanda di depan di belakang masih ini gimana kamera mati langsung kita nih satu kilo satu kilo dimakan sendiri jangan kayak gitu ini diliput nanti ketahuan putus di sini ya udah jangan di sini kabur kepada pokoknya iya bagus lama lagi disini disini mungkin nanti ada mau servis lagi Gus bagus bagus ada servis lagi bagus bagus kok anggil aku ini ya Wabila Taufiq walidaya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh abadabada